Pemirsa Dialog kembali kami lanjutkan. Ini baik dari Kubu Jokowi JK ataupun Prabowo-Hatta ini kan sudah melakukan safari politik ke seluruh daerah tanah air walaupun kampanyenya sendiri resminya baru dimulai nanti pada tanggal 4 Juni seperti itu. Tapi rasanya sejauh safari politik dilakukan, kampanye ataupun pengarahan visi-misi mengenai bagaimana kemudian mengendalikan subsidi BBM sepertinya tidak digembor-gemborkan, tidak diintensifkan, disosialisasikan kepada masyarakat. Apakah karena memang subsidi BBM, kenaikan harga BBM merupakan memang isu yang terlalu sensitif, kebijakan yang tidak populis sehingga kemudian bisa membuat antara Kubu Mungkin Prabowo-Hatta, Jokowi JK menjadi ada gap dengan masyarakat seperti itu dari Pak Arief dulu? Jadi begini, menurut pandangan kami Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala itu lebih mengedepankan dulu masalah bagaimana kemudian kita bisa dapat menjaga kestabilan harga, termasuk di dalamnya harga bahan makanan dalam kerangka untuk menjaga daya beli dari masyarakat. Kemudian yang kedua, bagaimana memberikan akses kesehatan yang lebih mudah, akses pendidikan yang lebih mudah, lebih murah. Ini tiga pengeluaran utama dari masyarakat. Nah kemudian setelah tiga ini terselesaikan, baru kita masuk kepada level yang terkait dengan subsidi BBM. Dan jangan lupa ya, skenario pembangunan kita ke depan, ibaratnya kalau kita hanya terus growth of engine-nya itu dari konsumsi, maka kemudian biayanya akan menjadi mahal seperti ini. Defisitnya akan meningkat, yang penting konsumsi. Nggak peduli itu barang yang dikonsumsi itu datang dari mana. Jadi bukan karena kebijakan ini sebabnya tidak populis seperti itu Pak Arief? Tidak, tidak. Makanya kemudian polisi pembangunan secara keseluruhan harus dirubah. Konsumsi ini menjadi growth of engine, harus ada proses transformasi ke dalam wujud yang lebih produktif, apakah dalam sektor investasi ataupun pengembangan kekuatan industri kita. Baik, Pak Erlangga, bagaimana dengan Kubu Prabowo-Hatta? Jadi kita melihat apa yang diperlukan oleh masyarakat. Pertama, masyarakat memang menginginkan kesehatan gratis, kesehatan yang lebih baik. Nah kesehatan yang lebih baik ini sekarang ada challenge yaitu terkait dengan implementasi BPJS. Nah BPJS ini terlalu birokratis, sehingga ini menjadi prioritas pertama harus diperbaiki agar kesehatan itu bisa diakses oleh masyarakat dengan murah dan tersedia. Kalau murah tidak tersedia, tidak menjadi murah. Nah kemudian kedua, masalah pendidikan. Pendidikan itu penting sampai pendidikan SMA, gratis. Pendidikan SMA juga tidak hanya gratis untuk perguruan tinggi negeri, tetapi juga atau sekolah negeri, tetapi juga diperluas aksesnya. Yang ketiga, itu masalah pekerjaan, yaitu job creation. Jadi masyarakat itu, tiga isu itu menjadi isu utama pada saat mereka memperoleh pekerjaan. Pada saat mereka mempunyai daya beli, baru isu-isu yang lain itu bisa terselesaikan. Artinya BBM tidak menjadi prioritas dalam agennya? Bagi masyarakat, itu tiga isu itu merupakan isu utama. Nah bagi pemerintah, BBM itu menjadi isu utama karena ini mengganggu daripada defisit fiskal yang bisa mendekati lebih dari 3%. Oke, tapi kita lihat dari pengalaman dalam pemerintahan saat ini, bagaimana kemudian setiap tahun terjadi kemudian permasalahan mengenai apakah harus dinaikkan atau tidak harga BBM, dan ini kemudian menimbulkan konflik, artinya kan memang setiap tahun ini selalu menjadi masalah dalam pemerintahan dan juga masyarakat. Akibat tidak pernah di-tackle persoalan ini, solusi jangka panjang tidak pernah diselesaikan. Kita bicara keputusan DPR, misalnya 10 tahun yang lalu, minta pemerintah untuk membangun kilang. Nah ini tidak pernah dilaksanakan. Nah persoalan BBM penyelesaiannya adalah midterm, tidak ada yang short term. Yang short term terlalu mudah, yaitu menaikkan BBM yang bukan merupakan pilihan saat ini. Oke, kita kembali ke kubu Jokowi JK. Pak Arief, ini pertanyaan yang utama kita dalam dialog kali ini, apakah kemudian kubu Jokowi JK jika nanti kemudian terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden, berani mengambil ataupun menghapus subsidi BBM? Kalau kemudian rakyat menghendaki Pak Jokowi Dodo dan Pak Yusuf Kala untuk menjadi presiden dan wakil presiden periode 2014-2019, kita masih punya kesempatan untuk melakukan desain baru terhadap fiskal policy kita. Kenapa? Karena yang namanya APBN 2015 itu baru disampaikan presiden pada tanggal 16 Agustus ke DPR. Jadi kita punya waktu kurang lebih satu bulan untuk membangun pembahasan awal dengan pemerintah, termasuk mendiskusikan usul-usul yang disampaikan oleh Bapak Penas. Dan menurut pandangan kami, PR yang paling utama bagi pemerintah pada saat ini, sebentar lagi kita mau melebaran, bagaimana kemudian menjaga momentum melebaran ini, tidak terjadi lonjakan harga. Sudah terjadi lonjakan harga, kemudian naik lagi harga BBM, itu menjadi soal. Dan ketiga yang paling penting, yang membedakan misalnya antara kita dengan kubunya Pak Prabowo terhadap job creation. Tadi kita ngomong mengenai efektivitas belanja. Dalam pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala itu membuka peluang. 15 juta lapangan pekerjaan. Pak Arief, kita tarik lagi ke pertanyaan awal saya, berani atau tidak menghapus subsidi BBM jika berani untuk targetnya berapa lama? Duh, kan kita sudah menyampaikan begitu kemudian... Ini jawabannya berani atau tidak, Pak? Ya, begitu kemudian kita tahu, kemudian kita membangun diskusi oleh pemerintah, kita melakukan redesign fiskal. Sehingga kemudian dalam 5 tahun, kita punya anggaran yang lebih banyak untuk memperbaiki fasilitas pelayanan publik dan harga energi akan menjadi lebih murah secara keseluruhan. Baik, pertanyaannya sama Pak Erlangga dari kubu Prabowo-Hatta, jawabannya sebetulnya hanya ada dua, berani atau tidak kemudian untuk menghapus subsidi BBM? Persoalan BBM, persoalan masyarakat bukan persoalan berani atau tidak berani. Persoalannya jelas kalau kubu Pak Prabowo dan Pak Hatta, kita mengurangi subsidi, bukan mencabut subsidi. Jadi pengurangan subsidi dilakukan secara sistematis agar mereka yang tidak berhak itu tidak mendapatkan. Tetapi mereka yang berhak mendapatkan dan kita memberikan subsidi yang lebih tepat dan berkeadilan. Karena negara ini dibangun untuk memberikan kemampuan kepada mereka yang... Targetnya seperti apa Pak? Targetnya berapa lama? Dalam waktu 4 tahun akan diselesaikan. Oke, baik. Kita harapkan kemudian siapapun nanti yang akan berkuasa, kita akan tagih ini. Janji-janji kemudian kebijakan-kebijakan yang tadi ditawarkan. Janjinya pengurangan, bukan penghapusan. Bukan penghapusan, tapi kebijakan-kebijakan yang ideal yang disampaikan, kita tagih janjinya jika kemudian salah satunya berkuasa seperti itu. Baik Pak Erlangga dan juga Pak Arief, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Primetime Talk.